Waaaaaah! Waaaah! Ayo buset! Aku tak menangisimu Ku masih bisa tertawa Sebenernya mereka mau kemana sih? Keliling kamu segala macem Aduh! Ini! Calon kakak ipar sebenernya mau kemana sih? Maaf bos Ada apakah gerangan? Mengapa bos mengikuti calon kakak iparnya bos Hingga berkeliling kampung dan mengitari komplek? Bukankah bos berkeinginan untuk menemui bebek parah? Tidak Kenapa kamu baru bicara sekarang Emok? Maafkanlah bos Emok juga baru mengingatnya sekarang Idi Idi Mana bau minyak wangi sudah hilang karena keringat Emok Kamu baru bicara Ayolah bos Kita harus segera mungkin menemui bebek parah Ayo bos Ada apakah gerangan? Ada apakah gerangan? Baiklah bos Eh bang Agi Bang Kenapa? Kirain jawara kampung pada datang ke rumah abang Soalnya di balai warga mereka udah pada gagak adek Tapi gagak ada satu pun jawara ke rumah gue Kayaknya dia gak beres nih Jawara bukannya ada urusan sama gue doang Tapi bisa jadi sih ada urusan juga sama Junet Diminta sekali lagi Samuel lo Cepetan kasih tau alamat Junet bapak lo Biar urusan kampung kita cepet kelar Ayah tuh ketemu sama murid-murid perguruan silat di kampung ini Mereka katanya pada mau ke rumahnya Junet Soalnya barusan mereka abis nangkep anak buahnya si Junet Coba gugungin pati Nomor yang ada tuju tidak dapat menerima panggilan anda HPnya kagak aktif Lebih baik gua tanyain Usin Kali aja dia tau keadaan Fatih di rumah Junet Vero Mendingan lu semua pada pulang aja deh Iya mak Weh beset Kuat sekali tenaga dalamnya si pati Asal bapak-bapak semua tau Bapak saya tuh gak tau menangu soal pendekar cadangan merah Kenapa kalian masih nuduh bapak saya Eh patih Gak bisa begitu aja Ini bukan sekali bapak lo si Junet itu bikin basal di kampung gue Makanya hari ini juga Si Junet harus dibawa ke kampung kita Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Enggak Saya gak akan biarin papa dibawa sama kalian Enak Sudah Fatih Biarkan saja Nat Bapa Apa gak papa Iya Gak apa Bapak-bapak dengar semuanya Saya gak akan biarin bapak-bapak ngebawa papa saya Papa saya tuh gak salah Hei, Pati. Sekarang kamu berubah ya? Maaf, bukannya saya berubah. Tapi saya nggak mau papa disalahin. Ini semua itu cuma fitnah. Woi! Hah? Ini pada mau kemana sih? Ada penyusup! Penyusup? Eh, bukan! Gue warga ASSIS ini! Kenapa aja? Bohong! Oh gimana? Oh iya, iya. Maaf, maaf, maaf. Brewa gue dicukur gara-gara bini gue ngidam. Makanya gitu ceritanya. Mana buktinya kalau abang penduduk sini? Mana ke TV-nya? Kita dulu, slal, slal, slal. Nah. Oh, baca baik-baik, Noh. Oh, pusing. Iya, gue baru ingat. Ini yang kemarin dicukurin jenggotnya. Maaf kita curigaan. Soalnya, kampung kita lagi diteror. Ya, gue tau. Makanya gue mau nanya. Itu anak buahnya Junit mau dibawa kemana? Buat nunjukin rumahnya Bang Junit. Sekarang para jawara lagi pergi ke sana. Coba gue nanya dari tadi. Apa gue bisa nelfon si Junit? Lo ingetin si Fatih. Emang ngapain Bang Husin nanya-nanya tentang anak buahnya si Junit? Gini dah. Kalau itu emang bener. Gue nelfon Fatih dulu ya. Gue takut dia nelfon HP, soalnya dia di rumah Junit. Eh Bang Husin, abang jangan nelfon Bang. Kenapa gak boleh nelfon? Pokoknya Bang Husin gak boleh nelfon Bang Junit. Yaudah, yaudah. Gue gak nelfon. Gue susahin aja. Eh, 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 bang, bang, bang. Ayo, bang, bang, bang. Ayo, bang, bang. Ayo, bang, bang. Ayo bang, bang. Saya mohon semuanya mundur. Enak aja. Urusannya belum selesai. Munur-munur bagaimana anak kamu ini? Kita kan bisa selesai masalah ini dengan cara baik-baik. Kalau urusan sama si Junit gak bisa baik-baik. Dia udah nyerang gue, gue harus serang dia. Ya iyalah. Tapi bapak-bapak, apa yang kalian tuduhin itu belum tentu bener. Apanya yang belum benar? Korban sudah banyak yang berjatuhan. Fatih, sudah anak, mungkin mereka benar. Lebih baik kamu mundur. Biarkan papa yang menanggung semua tuduhan mereka, Fatih. Enggak, Pak. Enggak bisa. Fatih gak terima kalau mereka nuduh papa seenaknya. Eh, bocah ingusan. Mau minggirkan kamu, ha? Atau mau ikut mereka, ha? Sampai kapanpun, apapun yang terjadi. Saya gak akan biarin papa di bawah sama kalian. Kenapa Fatih sama sekali tidak menggunakan kekuatan tenaga dalamnya? Mana mungkin Fatih bisa menang melawan para jawara itu? Ternyata mereka gak main-main. Saya gak mungkin bisa nandingin mereka sekaligus. Assalamualaikum, bebek parah. Assalamualaikum, bebek parah. Assalamualaikum, bebek parah. Apakah ada di dalam? Anak buahku, sepertinya bebek parah tidak ada di rumah. Saya jadi sedih. Semua usaha sudah dilakukan. Akan tetapi tidak berhasil juga. Bos, janganlah bersedih. Jikalau memang bebeknya Bos sedang keluar ataupun pergi. Nanti juga pasti akan balik lagi. Sabarnya Bos, ini semua teh ujian. Iya bener Bos. Mendingan kita tunggu aja di sini Bos. Gimana ya Bos? Iya, iya, iya. Itu ujian. Kampunga lalu. Tidak. Tidak. Gimana ya Bos.